Tengkorak maut jelit 49. Bisa ditarik kesimpulan pula bahwa perempuan ini pasti bukan perempuan sembarangan, karena dari ilmu silatnya begitu tinggi dan keberaniannya untuk menyatroni lembah lian huantau yang kesohor sebagai sarang naga gua harimau itu, tak mungkin orang biasa berani melakukannya. Puluhan orang jago lihai yang kena hantam sampai tercerai berai di luar ruangan tadi kini sudah berkerungun masuk ke pintu ruangan. Hansyongki bertindak tidak sungkan-sungkan lagi, kesepuluh jari tangannya bekerja cepat, desingan angin tajam berdasingan di sisi telinga belasan buah serangan maut disebar luaskan keempat penjuru. Jerit ngeri sekali lagi berkumandang susul menyusul, lima orang jago lihai yang datang lebih dahulu segera kena terhajar sampai dadanya berlubang tembus sampai ke punggung, mereka pada tergelepar di atas genangan darah tanpa bernyawa lagi. Menyaksikan kematian rekan-rekannya yang begitu mengerikan, sisanya yang lain jadi ketakutan setengah mati, dengan perasaan amat takut mereka mundur sejauh dua kaki lebih dan tak berani maju lebih ke depan lagi. Bocah keparat, bajingan cilik, rupanya kau mamang sudah bosan hidup lebih lama lagi, di tengah bentakan yang amat keras, Tian Chee Kau Chu putar badannya sambil melancarkan serangan dasyat, angin pukulan yang amat kencang segera meluncur ke depan menghajar tubuh si anak muda itu. Han Xiong Ki segera putar badannya secepat kilat, kemudian secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai. Hampir bersamaan waktunya, manusia berkerudung itu pun melancarkan sebuah serangan dasyat ketubuh Tian Chee Kau Chu, tiga pihak sama-sama melancarkan serangan secepat kilat, waktunya pun boleh dibilang hampir bersamaan. Selihai-lihai tenaga dalam yang dimiliki Tian Chee Kau Chu, setelah digencek oleh musuhnya dari kedua arah yang berlawanan, ia kewalahan juga dibuatnya. Belaang diiringi dengusan tertahan, Tian Chee Kau Chu mundur dengan sempoyongan ke sudut dinding ruangan. Dengan pendangan matanya yang jeli, Han Xiong Ki menatap tajam perempuan berudung itu, lalu tegurnya, Saudara, engkau adalah jagoan lihai dari mana? Tentang soal ini lebih baik kau tak usah banyak bertanya sahut si perempuan berkerudung itu dingin. Kalau demikian adanya, aku minta agar engkau segera mengundurkan diri dari ruangan ini andai kata aku menolak perempuan berkerudung itu berseru secara tiba-tiba. Han Xiong Ki berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab, aku tak ingin menghalangi segala perbuatan yang hendak kau lakukan tapi aku minta agar engkau jangan mencampuri urusanku ini mencampuri urusanmu. Tahukah engkau persoalan apa aku datang kemari? Aku tak ingin tahu karena urusan apa kau datang kemari. Pokoknya yang pasti aku tidak ingin urusanku dengan Y.U. Pialem dicampuri oleh pihak ketiga perempuan berkerudung itu segera tertawa dingin. Heheheheh kalau aku sih segan untuk mencampuri urusan macam begitu, bila kau punya kepandayan untuk membereskan jiwa anjingnya, aku malah merasa gembira sekali karena dengan begitu aku tidak usah membuang tenaga dengan percuma pelan-pelan. Han Xiong Ki mengalihkan sorot matanya ke atas tubuh Tian C. Kau Chu, kemudian dengan nada suara penuh mengandung hawa napsu membunuh yang hebat. Dia berseru, Y.U. Pialem, kalau aku tak mati maka engkau lah yang harus mampus. Lihatlah seranganku ini di tengah bentakan keras yang memekikan telinga, telapak tangannya dilontarkan seperti bayangan, dia langsung mengurung sekujur badan Tian C. Kau Chu dan menghajar batok kepalanya. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut, Tian C. Kau Chu tertawa seram, segenap tenaga sakti hawan Goan Kinki yang dimilikinya dihimpun menjadi satu untuk menyambut datangnya ancaman tadi. Dalam keadaan tak sempat untuk menyerang dengan si misinkangnya dalam tenaga penuhan Xiong Ki kena dipaksa mundur lima dipa ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman maut yang mengerikan itu. Bentakan-bentakan keras kembali menggelegar di udara, para jago yang sudah mengincar semenjak tadi dari luar ruangan sekarang serentak menyerbu masuk ke dalam ruangan dengan hebatnya. Tiba-tiba perempuan berkerudung itu melejit ke udara lalu menyumbat di depan pintu ruangan, sekaligus dia lancarkan tiga buah serangan berantai untuk memaksa kawanan jago itu terdesak sampai turun kembali dari undak-undakan batu. Segenap pikiran maupun perhatian Han Xiong Ki ketika itu sudah dipusatkan menjadi satu untuk membuat perhitungan berdarah, dalam keadaan demikian ia tak sempat untuk memecahkan perhatiannya untuk mengurusi yang lain, dengan begitu tindakan yang diambil perempuan berkerudung tersebut justru malah sangat membantu dirinya. Bentakan nyaring sekali lagi menggelegar di udara, Sekali lagi Han Xiong Ki dan Tian Chee Kau Chu terlibat dalam suatu pertarungan mati-matian yang amat seru. Deruan angin kencang, bacokan yang menggelegar bagaikan guntur membuat seluruh ruangan diamuk oleh angin topan yang kencang, bukan saja meja dan kursi beterbangan di angkasa, bumi pun seakan-akan ikut bergoncang terpengaruh tenaga serangan itu. Rupanya kedua belah pihak pun sama-sama menyadari bahwa pertarungan tersebut tidak akan berakhir sebelum salah satu pihak keroboh dalam keadaan tak bernyawa, sedang. Bagi Tian Chee Kau Chu, pertarungan ini bukan saja merupakan pertarungan yang mempertahankan jiwanya, tapi mempertaruhkan keutuhan Tian Chee Kau, bila dia kalah dalam pertarungan itu berarti Tian Chee Kau juga akan musnah untuk selamanya dari muka bumi oleh sebab itulah dalam melakukan pertarungan itu. Kedua belah pihak sama-sama menggunakan jurus serangan yang terkeji, untuk mengancam bagian-bagian tubuh yang terpenting di badan musuh. Di tengah ketegangan yang mencekam seluruh ruangan, tiba-tiba dari arah pintu ruangan berkumandang suara gelap tertawa aneh yang menyeramkan di susul. Kemudian muncullah dua orang manusia aneh bermuka seram seperti seran dengan perawakan tubuh tinggi kurus persis seperti sebatang bambu. Mereka mengenakan jubah hijau sepanjang lutut dan jubah kuning yang longgar. Tatkala menyaksikan kemunculan dua orang itu manusia berkerudung tersebut tampak agak bergemetar tubuhnya karena kaget, dengan suara yang dingin dia pun berseru. Huhuh, sungguh tak disangka boksip jike, dua tamu sakti kayu dan batu, yang termasuhur namanya di mana-mana, ternyata bersedia menjadi kaki tangannya. Perkumpulan Tian Cekau Peristiwa ini betul-betul merupakan suatu kejadian yang luar biasa, tindakan kalian takut bahwa perbuatan memalukan seperti itu akan ditertawakan oleh rekan-rekan sesama dunia persilatan. Mendengar teguran tersebut, untuk sesaat lamanya sepasang tamu sakti kayu dan batu itu berdiri tertegun, mereka tak mampu mengucapkan sepatan katapun. Selang sesaat kemudian, si tamu kayu sakti baru melototkan sepasang matanya yang aneh dan menatap musuhnya dengan sinar mati buas dengan nada suaranya yang serak seperti genta bobrok itu dia menghardi keras-keras. Dari pengetahuanmu yang begitu luas sehingga dapat mengenali siapakah kami berdua, dapat kuduga bahwa kamu pastilah bukan seorang manusia yang tidak bernama, tepat sekali perkataanmu itu, justru aku adalah seorang manusia yang tidak bernama. Satu khas manusia berkerudung hitam itu dengan suaranya yang tajam. Tamu batu sakti membereskan, ikatan pinggang pada jubah kucingnya, lalu dengan suara yang tak kalah paraunya dia pun berseru aneh. Jadi kalau begitu, engkau berasal satu aliran dengan si muka dingin ini boleh dibilang memang begitulah, bagus, bagus. Kalau begitu, kau sudah ditentukan untuk mampus serentetan gulungan angin serangan berhawa dingin yang merasuk ke tulang tiba-tiba meluncur ke muka dan menggulung ke atas tubuh perempuan berkerudung itu. Rupanya si perempuan berkerudung itu cukup mengetahui betapa lihainya serangan lawan, cepat ujung bajunya dikebaskan ke samping, seketika itu juga angin dingin itu disapu hingga lenyap tak berbekas. Kehebatannya ini bukan saja membuat sepasang tamu kayu dan batu sakti jadi melongot, kawanan jago lihai yang berada di sekitar tempat itu pun sama-sama tertegun dibuatnya. Saudara berdua, ku anjurkan kepada kalian berdua agar cepat-cepat menarik diri dari persoalan ini, mumpung keadaan masih belum terlambat, kembali perempuan berkerudung itu berkata, Hehehe, hehehe, besar amat bacotmu perempuan rendah teriak dua orang manusia aneh itu dengan berang jangan kau anggap sepasang tamu sakti. Bisa dipermainkan si enaknya, HMM. Kami berdua bukan manusia yang suka dipermainkan, diiringi suara bentakan yang amat nyaring, boksijik kek atau sepasang tamu batu dan kayu sakti menerjang maju ke muka, mereka serem tak lancarkan serangan yang B, tubi-tubi, semua serangan yang dipergunakan merupakan jurus-jurus sampuh yang jarang ditemui di kolong langit dewasa ini, dalam keadaan demikian, sedikit meleng saja bisa mengakibatkan suatu kematian yang mengerikan. Tapi ilmu silat yang dimiliki perempuan berkerudung itu pun bukan kepandayan sembarangan, maka kedua belah pibak pun segera terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Dalam pada itu, suasana dalam ruang ampun tak kalah serunya, pertarungan antara Han Siongki melawan Tian Chee Kau Chu sudah berlangsung mencapai 100 jurus lebih, di bawah serangan-serangan yang gencar, Tian Chee Kau Chu mulai tunjukkan tanda-tanda kalah, ia didesak sedemikian hebatnya sehingga posisinya bukan saja sangat tidak menguntungkan bahkan terancam mara bahaya. Han Siongki sendiri, begitu mendapat angin untuk meneler lawannya, serem tak dia lancarkan serangkaian serangan yang ganas dan dasyat. Tiba-tiba terdengar jeritan kaget berkumandang memecahkan kesunyian, ketika semua orang berpaling, maka tampaklah kain kerudung yang dikenakan Tian Chee Kau Chu sudah tersambar hingga terlepas, segera tampaklah seraut wajah 50 tahunan yang sinis tapi gagah. Haaah tanda seru. Bukankah dia adalah Sim Sikiat? Tiba-tiba sepasang tamu batu dan kayu sakti berteriak keras menyusul kemudian mereka tarik kembali serangannya dan melompat mundur ke belakang. Dengan mundurnya kedua orang itu, si perempuan berkerudung itu pun menarik kembali serangannya sambil mundur, katanya, kalian berdua tak usah heran atau tercenang, pada hakikatnya Sim Sikiat itu sebenarnya adalah Yeupialem dan Yeupialem adalah Sim Sikiat, dua orang itu meski berbeda nama tapi orangnya sama, Hektometer, memangnya baru tahu sekarang dia, dia toh murid kepala dari tengkorak maut tamu kayu sakti berseru dengan mati melotot. Murid kepala apa? Lebih tepat kalau dikatakan sebagai murid murtad dari benteng maut ahah hal ini, mana mungkin bisa terjadi kenapa tak mungkin terjadi? Untuk mencapai apa yang diharapkan ia memang gunakan segala macam tipu muslihat yang keji untuk melakukannya mengganti nama menyusup ke perguruan orang, memangnya kau anggap dia adalah seorang yang alim dan, kau mengetahui semua tentu saja kalian berdua tersekap dalam benteng maut lantaran dalam hal ilmu silat kamu berdua tak bisa menandingi kelihayan pemilik benteng maut tapi Yeupialem, bangsat ini menyelamatkan kamu berdua serta jago-jago silat lainnya adalah karena ingin mewujudkan ambisinya untuk memusnahkan benteng maut dari muka bumi, dia gunakan kekuatan yang kalian miliki untuk memusuhi musuh besarnya, dia hendak menjadi kaisar dalam dunia persilatan, bila kalian semua mau dibohongi olehnya dan ditipu mentah. Mentah olehnya, maka itu berarti kalian semualah orang-orang goblok. Mendengar semua ucapan tersebut Sakek Sitamu Batu Sakti saling berpandangan sekejap dengan Bok Kek Sitamu Kayu Sakti, kemudian ujarnya dengan lirih, To'ako, kalau memang demikian kenyataannya, buat apa kita tetap berada di sini? Ayoh pergi Sitamu Kayu Sakti manggut-manggut dan mereka berdua pun segera mengundurkan diri dan berlalu dari sana. Belasan orang jago-jago lihai dari perkumpulan Tian Cekau yang ada di sekitar tempat itu sama-sama berdiri kaku seperti patung arca, sejak menjadi anggota perkumpulan, baru pertama kali ini mereka saksikan raut wajah asli dari kaucu mereka, tentu saja tentang perkataan dari perempuan berkerudung itu mereka merasa setengah paham setengah tidak. Sementara itu suara pertarungan yang amat seru dan suara bentakan-bentakan nyaring berkumandang semakin dekat, jelas ada orang yang telah berhasil menjebolkan pertahanan yang berlapis-lapis dalam lembah tersebut dan semakin mendekati markas tersebut. Setelah mencopot kain kerudung hitam yang menutupi wajah Yeupia Lem, sambil menggertak gigi menahan rasa bencinya Han Siongki berkata, Yeupia Lem, 200 lembar jiwa keluarga Han telah kau bantai dengan care yang paling licik, paling keji dan paling jahat, hutang darah yang bertumpuk-tumpuk ini harus kau tebus dengan darah dari anggota-anggota perkumpulan Tian Chee Kau pada saat ini, keadaan Tian Chee Kau cu ibaratnya gendewa yang sudah ditarik hingga tegang, keadaan yang kritis itu memaksa gembong iblis tersebut secara beruntun mundur beberapa langkah ke belakang, sekarang punggungnya sudah menempel di sisi dinding ruangan, boleh dibilang ia sudah terdesak dan tak ada jalan untuk kabur lagi. Di tengah bentakan yang aman nyaring, Tian Chee Kau cu menerkam ke muka dengan kalap sepasang telapak tangannya melancarkan bacokan kedua arah yang berlawanan, terhadap ancaman yang membayangi tubuhnya itu bukan saja ia tidak menyingkir, memandang pun tidak. Pertarungan semacam ini tak ubahnya seperti pertarungan adu jiwa, jelas tujuannya adalah untuk memaksa musuhnya sama-sama luka parah. Tindakannya yang dekat ini sama sekali di luar dugaan Han Xiong Ki, malah waktu untuk memilih mana yang baik pun tak sempat lagi. Duuk-duuk, dua kali benturan nyaring menggelegar di angkasa, menyusul kemudian dua kali dengusan kesakitan menggema memecahkan keheningan. Han Xiong Ki muntah darah segar, dengan sempoyong Anda mundur sejauh satu kaki lebih, badannya terasa gontai kesana kemari. Demikian pula keadaannya dengan Tian Chee Kau cu, punggungnya menempel di atas dinding ruangan, darah segar segumpal demi segumpal muntah terus dengan derasnya, muka yang menyeringai tampak mengerikan sehingga ibaratnya setan iblis. Suara pertarungan yang berlangsung di luar ruangan kedengaran semakin ramai, beratus-ratus sosok bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa menerjang masuk ke dalam markas. Demikian keras dan ramainya suara itu, seakan-akan hendak memberitahukan kepada seluruh jagad bahwa hari kiamat bagi Tian Chee Kau cu sudah menjelang tiba. Di antara kelipan cahaya api beberapa puluh sosok bayangan manusia sudah mulai menyerang ke dalam ruangan itu. Perempuan berkerudung itu membentak berulang kali, dengan ketatnya ia menjaga pintu ruangan tersebut. Setelah terjadi benturan kekerasan tadi, Han Xiongki beristirahat sebentar untuk mengatur napas, kemudian selangkah demi selangkah ia maju menghampiri Tian Chee Kau cu yang masih menempel di atas dinding ruangan itu. Sereet-sereet, setiap langkah kaki dari anak muda itu seakan-akan mendatangkan perasaan seram yang mencekam perasaan setiap orang. Tian Chee Kau cu sendiri dengan tubuh menempel di atas dinding pelan-pelan mulai bergeser ke samping. Hati-hati bangsat itu hendak melarikan diri peringatan itu berasal dari perempuan berkerudung itu, sementara dia berseru, sepasang telapak tangannya bergerak ke sana kemari menghadang setiap jago yang berusaha menerjang masuk ke dalam ruangan itu. Mendengar suara peringatan itu, Han Xiongki merasa terkejut, dengan cepat dia melompat ke depan, tangan kanannya secepat sambaran kilat melancarkan sebuah serangan untuk mencekal tubuh lawannya. Tiba-tiba di atas dinding ruangan muncul sebuah celah, menyusul kemudian Tian Chee Kau cu dengan cekatan menyusup ke dalam celah di dinding tadi untuk melarikan diri. Cengkeraman dari Han Xiongki menyambar ke muka, dengan tepat sekali ia berhasil mencengkeram lengan kiri lawan. Merasakan lengan kirinya kena dicengkeram Tian Chee Kau cu berusaha meronta dengan sekuat tenaga tapi tak berhasil, sementara celah-celah yang membuka di atas dinding mulai merapat. Han Xiongki membetot dengan sekuat tenaga dengan dengusan kesakitan terdengar menggema dari balik celah-celah ruangan, percikan darah kental segera berhamburan kemana-mana, tahu-tahu di tangannya telah berhasil mencengkeram sebuah kutungan lengan yang masih mengucurkan darah kental, sedang Tian Chee Kau cu sendiri menggunakan kesempatan itu melarikan diri ke dalam ruangan rahasia. Jeritan-jeritan kaget sementara itu mengema di luar ruangan, keras sekali suaranya, mewarnai suasana hiruk pikuk yang kian menjadi. Dengan gemas Han Xiongki memanting kutungan lengan itu ke atas tanah, lalu dengan sekuat tenaga melancarkan sebuah pukulan dasyat ke atas dinding ruangan yang penuh dengan noda darah itu. Belang benturan yang keras menggoncangkan seluruh ruangan itu, debu dan pasir berguguran dari atas dinding, banyak atap yang berjatuhan ke tanah, tapi dinding itu tetap utuh seperti sedia kala, kiranya dinding tadi terbuat dari baja yang kuat sekali, kecuali menimbulkan suara beruntun keras yang memekikan telinga hampir boleh dibilang dinding itu utuh dan tidak rusak. Han Xiongki semakin gusar, matanya jadi merah padam karena merahnya, ia merasa berat hati membiarkan musuhnya kabur dengan begitu saja, karena itu sepasang telapak tangannya kembali diayunkan ke depan. Sementara itu belasan sosok bayangan manusia kembali sudah menerjang masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba Han Xiongki putar badan dengan cepatnya, dengan menghimpun tenaga penuh, telapak tangannya segera diayunkan ke sana melancarkan sebuah bacokan kilat. Belang jerit kesakitan kembali berkumandang memecahkan kesunyian, dua sosok bayangan manusia. Mencelat ke belakang dan terkapar di tanah dalam keadaan tak bernyawa. Menyaksikan keganasan musuhnya, jago-jago lainnya jadi jeri dan ketakutan, mereka sama-sama mengundurkan diri dari ruangan dan berusaha untuk menjauhkan diri dari lawannya. Sekali lagi Han Xiongki putar badannya, dia berusaha menemukan tombol-tombol rahasia di atas dinding untuk membuka pintu rahasia tersebut. Tak usah buang waktu dengan percuma sahabat. Kata perempuan berkerudung itu tiba-tiba, ia sudah pergi jauh, sekalipun tombol rahasianya kau temukan juga tak akan berhasil untuk menyusul dirinya pelan-pelan. Han Xiongki memutar badan. Siapakah engkau sahabat? Tegurnya. Kita hanya bertemu secara kebetulan, sebentar lagi pun akan berpisah kembali, buat apa kau tanyakan soal nama? Daripada buang waktu hanya untuk menanyakan nama orang lain, kenapa tidak kau tolong nona yang sedang ketimpa kemalangan itu lebih dahulu kau, kau, dari mana kau tahu tentu saja aku tahu jawab perempuan berkerudung itu singkat. Sekujur badan Han Xiongki menggigil menahan emosi, sambil menggigit bibir, ujarnya dengan penuh kebencian dia telah tewas apa? Gosyaubi telah mati YAA, jenazahnya sampai sekarang masih berbaring di dalam ruang rahasia di belakang sana. Kenapa mati? Aku yang mengakibatkan kematiannya kelihatan sekali kalau perempuan berkerudung itu merasa terkejut sehingga suara pun kedengaran agak gemetar. Obat simia Kim Wan yang kudapatkan ternyata palsu, siapa yang mengatakan bahwa obat simia Kim Wan itu palsu tiba-tiba dari belakang meja sembah yang di tengah ruangan itu berkumandang suara seseorang. Menyusul ucapan tersebut, muncullah seorang Nona berbaju hijau maju ke depan dengan langkah lemah gemulai. Nona berbaju hijau itu bukan lain adalah Cui Hoa Siancu si Dewi cantik bunga Cui, Ting Hong adanya. Menyaksikan kemunculan si Nona itu, dengan sorot metu yang mengandung cahaya buas Han Xiongki menatap wajahnya tajam-tajam, lalu teriaknya dengan suara menyeramkan Ting Hong, aku hendak membunuh engkau membunuh aku? Kenapa? Paras muka Cui Hoa Siancu Ting Hong tampak sedikit berubah. Engkau akanku bunuh lebih dulu, lalu akanku cari ibumu untuk membuat perhitungan membuat perhitungan? Perhitungan apa ia telah menggunakan obat mustika simia Kim Wan yang palsu untuk membunuh orang, siapa yang telah terbunuh kembali? Nona itu bertanya. Calon istriku, ah-ah-ah masa ia benar-benar telah mati? Memangnya kau anggap aku cuma lagi membohongi dirimu siapa yang telah mati? Kembali seseorang perempuan berkerudung munculkan diri dengan tergesa-gesa. Pertarungan yang berlangsung di luar ruangan masih tetap berlangsung, hanya kali ini suara pertarungan itu tidak sesengit pertarungan yang berlangsung sebelumnya. Bab 101. Han Siongki mengalihkan sinar matanya ke atas wajah perempuan berkerudung yang baru saja munculkan diri itu, dia hendak mengucapkan sesuatu tapi segera dibatalkan, karena perempuan itu telah melepaskan sendiri kain kerudungnya. Apalagi yang diduga pemuda itu memang tidak keliru, dia bukan lain adalah kakak seperguruannya Kogo Ancun. Siapa yang telah mati? Sekali lagi Kogo Ancun bertanya. Go Siobie aaaah, masa Go Siobie benar-benar sudah mati? Cui Hoa Sian Chu Ting Hang yang berada di sampingnya tiba-tiba tertawa misterius. Andai kata ia belum mati bagaimana katanya? Kemudian begitu pertanyaan tersebut diutarakan keluar serentak semua orang berdiri tertegun, siapa yang bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati? Bukankah pertanyaan itu adalah suatu pertanyaan yang terlampauan ya? Han Siong Ki segera mendengus dingin. HMM. Mati hidup seorang manusia bukan permainan kanak-kanak, aku tidak biasa untuk mengguraukan persoalan seperti itu. Senyuman yang semula menghiasi wajah Cui Hoa Sian Chu sekali lenyap pula tak berbekas. Manusia bermuka dingin katanya pula, kalau engkau kurang percaya bagaimana kalau sekarang juga kita pergi bersama-sama untuk membuktikan kebenaran dari ucapan ku Sute Ayo cepat membawa jalan buat kami setelah Kogo Ancum pula dengan cepat, siapa tahu kalau, dengan perasaan apa boleh buat, Han Siong Ki mengangguk dia lantas berjalan lebih dahulu menuju ke ruang belakang, dan sesaat kemudian sudah tiba di dalam ruangan rahasia mayat Go Xiaobi masih memujur di atas pembaringan kayu itu. Cui Hoa Sian Chu Ting Hang segera maju beberapa langkah ke depan, dipegangnya nadi Go Xiaobi kemudian diperiksanya dengan seksama kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh ia berkata, manusia bermuka dingin, bila lewat setengah jam lagi, dia akan benar-benar mati, bahkan kali ini dia mati di tanganmu sendiri, jadi, jadi dia belum mati sekarang perasaan Han Siong Ki pada waktu itu yaa kaget yaa girang, saking terharunya sampai perkataan pun jadi tergagap. Oleh karena obat si Miya Kim Wan mempunyai daya kerja yang terlampau dasyat, maka barang siapa menelan obat tersebut maka seluruh peredaran darahnya akan menjadi beku dan pernapasannya berhenti dalam keadaan begini. Maka seseorang yang memiliki tenaga dalam cukup sempurna harus membantunya seketika itu juga untuk melumarkan daya kerja obat tadi, andai kata terlambat setengah jam saja maka jiwanya tidak akan tertolong lagi. Coba bayangkan sendiri, seandainya sampai terjadi peristiwa seperti ini, siapakah yang harus kau tuntut? Sekarang Han Siong Ki baru menyesali sikap cerobohnya yang mengakibatkan terjadinya peristiwa semacam ini, seandainya ia minta keterangan yang sejelas-jelasnya ketika minta obat mujarab itu mungkin tak akan sampai terjadi peristiwa seperti ini, untung sekarang berjumpa dengan Ting Hang. Coba kalau tidak, bukankah nyawa Gosyao Bi akan melayang dengan penasaran teringat sampai ke soal itu, diam-diam anak muda itu merasa bergidik, bulu romanya pada bangun berdiri. Dengan perasaan yang masih sangsi, pelan-pelan dia menghampiri anak darah itu, kemudian diperiksanya denyut jantung yang semula sudah berhenti itu. Betul juga ternyata keempat anggota badannya masih hangat, denyutan nadi pun masih berjalan seperti sedia kalah meski hanya denyutan yang lirih. Secepat kilat Cui Hoa Sian Juting Hang menotok beberapa buah jalan darah penting di tubuh Gosyao Bi, kemudian telapak tangan kanannya ditempelkan pada jalan darah Tian Tuhiat, sementara telapak tangan kirinya ditempelkan pada jalan darah Mehteng Hiat, hawa murninya yang cukup sempurna sedikit-sedikit disalurkan ke dalam tubuh Gosyao Bi yang masih menggeletak itu. Seperminum teh kemudian, dengusan napas Gosyao Bi kedengaran semakin keras, paras mukanya juga makin bertambah semu merah, sebaliknya Ting Hang mulai kepayahan, keringat bercucuran membasahi seluruh badannya, pucat pias wajahnya, bahkan sekujur badannya tampak sedikit gemetaran menyaksikan kesemuanya itu dari sisi arna Han Siong Ki merasa berterima kasih bercampur menyesal. Tiba-tiba Ting Hang membuyarkan telapak tangannya, lalu kepada Han Siong Ki ujarnya. Bantulah dia dengan menyalurkan hawa murni melewat jalan darah Mehteng Hiat, maka kesehatan tubuhnya segera akan pulih kembali seperti sedia kalah sembari berkata di alantes bangkit, berdiri Han Siong Ki menjura sambil mengucapkan rasa terima kasihnya, katanya lebih jauh, karena kurang teliti dan berbuat sedikit ceroboh, hampir saja ku salahi diri Nona, untuk bantuanmu sebelum dan sesudahnya ku ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan membelalakan sepasang matanya yang jeli, bening dan besar itu Cui Hoa Sian Ju Ting Hang mengawasi beberapa kejap wajah Han Siong Ki yang tampan dengan wajah termangu dalam waktu yang amat singkat itu perubahan terjadi di atas wajahnya, lalu ujarnya dengan suara lirih. Ah ah ah, engkau terlalu banyak adat seraya berkata dia pun bangkit berdiri dan putar badan meninggalkan ruang rahasia tersebut. Sebagai mana telah dikatakan tadi, maka sepeninggalnya Ting Hang, Han Siong Ki segera menempelkan telapak tangan kanannya di atas jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh Gau Siao Bi, hawa murninya disalurkan segulung demi segulung untuk membantu darah itu. Tak selang berapa lama kemudian, Gau Siao Bi telah menarik napas panjang, dia membuka matanya kembali. Melihat gadis itu sudah membuka matanya, kembaiki Han Siong Ki menarik pula telapak tangannya, dengan penuh kegembiraan dia berseru, adik Bi, engkau sudah sehat kembali bukan Gau Siao Bi melompat bangun dari pembaringannya, ia menyapu sekejap sekeliling ruangan itu dengan pandangan. Kaget, kemudian serunya dengan lirih, dimanakah aku berada saat ini engkau masih tetap berada dalam markas besar perkumpulan Tian Cekau dengan biji matanya yang jeligo Siao Bi menatap sekejap semua orang yang berada dalam ruangan itu, dan Han Siong Ki segera memperkenalkan mereka kepadanya, tapi ketika akan memperkenalkan perempuan berkerudung itu, dia jadi malu sendiri sebab sampai sekarang dia sendiri pun tak tahu siapakah dia, cuma tahu kalau perempuan misterius itu juga datang ke situ untuk menyatroni orang-orang Tian Cekau. Tampaknya perempuan berkerudung itu pun cukup menyadari akan keadaan tersebut, sambil tertawa ringan segera ujarnya, Nonagau, ku ucapkan selamat kepadamu karena terlepas dari kematian, hidupmu di kemudian hari pasti akan diberkai banyak rejeki. Walaupun Tian Cekau Chu lolos dengan membawa luka yang cukup parah, akan tetapi tidak sedikit anak buahnya yang masih melakukan perlawanan dengan tangguh, aku rasa kita harus segera pergi untuk menyelesaikan persoalan ini, meskipun separuh kata yang pertama ditujukan kepada Go Siao Bi, tapi jelaslah sudah bahwa kata-kata yang terakhir tidak lain ditujukan diri Han Siong Ki. Dengan pandangan Sang Sihan Siong Ki memandang sekejap ke arah perempuan berkerudung itu, lalu dengan benak yang dipenuhi oleh TKT Ki yang tak terjawab, dia ulapkan tangannya. Kalau memang begitu, ayo kita segera berangkat. Maka berangkatlah beberapa orang itu meninggalkan ruang rahsia tersebut ketika mencapai tanah lapang di luar ruang tengah, di sana terlihat betapa banyaknya bayangan manusia yang bersimpang siur, mayat terkapar di sana sini, bahkan suara pertarungan masih terdengar di tempat yang agak jauh. Ketika Han Siong Ki munculkan dirinya, beberapa sosok bayangan manusia segera memburu ke depan. Saudara cilik Han Sau Hiap Siao Sicu di tengah suara panggilan yang hirup pikuk, si pengemis dari selatan, si padri dari utara, si dewa berjalan dalam tanah dan beberapa orang kakek yang tak diketahui namanya bermunculan di situ dan mengerumuni Han Siong Ki bagaikan lagi mengerumuni seorang tokoh perselatan saja. Dengan sikap yang merendah Han Siong Ki memberi hormat satu demi satu kepada beberapa orang itu dalam pembicaraan itulah diketahui bahwa pengemis dari selatan adalah pemimpin dalam operasi. Kali ini dia pun menerangkan bahwa kawanan jago yang bergabung dalam beberapa perkumpulan dan partai perselatan yang pernah merasakan kekejantian Cekau telah bersatu padu untuk bersama-sama mendobrak ke laliman dan kekejaman orang-orang perkumpulan Tien Cekau. Tentu saja seandainya tiada Han Siong Ki beberapa orang yang secara kebetulan bertindak sebagai panglima pembuka jalan bagi mereka, kemungkinan besar yang diselenggarakan pengemis dari selatan kali ini lebih banyak gagalnya daripada mendapat sukses besar. Oni Tohuk terdengar padri dari utara berseru memuji keagungan Seng Buddha, Sao Si Chu perkumpulan Tien Cekau berambisi besar, mereka bukan saja mencelakai nyawa sesama umat perselatan, bahkan bercita-cita merajai seluruh kolong langit. Maka ketika semua partai dan perkumpulan ketika mendengar rencana ini segera bersatu padu melakukan operasi seperti apa yang kemudian terjadi pada hari ini, kalau ingin tahu rahasia kesuksesan kami kali ini, maka boleh dibilang Bu Yung Li Si Chu lah yang paling berjasa bagi kami Bu Yung Li Si Chu siapakah dia Han Siong Ki bertanya dengan hati terkejut. Dewa berjalan dalam tanah yang gemuk lagi cebol sehingga mirip badan yang membengkak itu seberat tertawa cekikikan. Hih, 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 masa kau tak tahu? Dia kan yang paling cantik di dunia ini, maksudmu Bu Yung Tai? Si anak muda itu coba menegaskan ucapan rekannya itu. Betul-betul saudara cilik, kau memang lihai, sekali tebak lantas mengenalinya si, sebenarnya apa, apa yang terjadi anak muda itu gelagapan. Pengemis dari selatan mengetukan tongkat tah kaupang, tongkat penggebuk anjing, nyatetanah kemudian sahutnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Saudara cilik, seandainya rekan Bu Yung tak melukiskan peta lembah ini lebih dulu sehingga menerangkan semua jebakan dan kekuatan yang ada dalam lembah ini kepada kita, kemudian menyusun pula rencana yang matang untuk mengimbangi kerjasama antara gerakan-Mu dengan gerakan kami. Coba bayangkan sendiri memangnya di dunia ini terdapat kejadian yang begini kebetulannya sehingga semuanya bisa berlangsung hampir bersamaan waktunya. Selain dari itu kendatipun aku si peminta-minta tua sudah bosan hidup, tidak? Nanti akanku bawa pula rekan-rekan sekumpulanku untuk datang kemari cuma untuk menghantar nyawa masing-masing? Ha-ah, ha-ah, saudara cilik jangan kau anggap saudara tuamu sudah sinting, dan otaknya miring. Sekarang Han Siongki baru memahami duduk perkara yang sebenarnya, dengan adanya kejadian ini maka rasa menyesalnya terhadap Bu Yung Tai juga semakin bertambah mendalam, mimpi pun dia tak menyangka kalau Bu Yung Tai adalah seorang perempuan yang baik dengan maksud hati yang sangat mulia. Maka dengan penuh perasaan cemas dia pun bertanya, engkau tua, saat ini Bu Yung Tai berada di mana? Oh-oh, dia tapi sebelum pengemis dari selatan sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba perempuan berkerudung itu menyela dari samping, kalau ingin bercakap-cakap lebih baik di samping nanti saja, sekarang lembah Liao Hauhantan sudah dimusnahkan dan tujuan kalian pun sudah tercapai, aku rasa lebih baik cepat-cepatlah mengundurkan diri dari tempat ini mendengar ucapan tersebut, serentak semua orang yang ada dalam Arna amat terperanjat. Sungguhkah perkataanmu itu pengemis dari selatan segera bertanya dengan mengernyitkan alis matanya? Mau percaya atau tidak terserah pada kalian sendiri, pokoknya aku hanya dapat memperingatkan demikian saja, Han Siongki lantas mengalihkan sorot matanya memandang rekan-rekannya yang berada dalam ruangan tersebut, lalu katanya, lebih baik kalian semua mengundurkan diri terlebih dahulu dari lembah ini bagaimana dengan engkau Gau Syao Bdi bertanya dengan alis matanya berkernyit. Sebelum menemukan kembali Yew Pialem aku bersumpah tak akan meninggalkan lembah ini. Heh, 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 Yew Pialem sudah berada di luar lembah sejak tadi, apa yang hendak kau nantikan lagi di tempat ini ejek perempuan berkerudung itu sambil tawa dingin. Tapi, tapi lengannya sudah kutung dan luka cukup parah, mana mungkin dia bisa, tapi sebelum ucapan Han Siongki itu sempat diselesaikan, perempuan berkerudung itu sudah berkata lagi, memangnya kau anggap di dalam lorong rahasia tersebut tak ada orang yang siap menolong nyawanya. Titik. Seketika itu juga Han Siongki terbungkam, tapi rasa gusar dan dendamnya tidak merada. Karena itu, ia merasa walaupun harus terbang ke langit atau masuk ke bumi, dia bersumpah tak akan melepaskan musuh besarnya dengan begitu saja. Ah, 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 ah. Kalau ku analisa perkataan dari perempuan berkerudung ini, jangan-jangan dia tahu kemana kabur nfa bangsat itu, ingatan tersebut tiba-tiba saja melintas dalam benaknya. Berpikir demikian dengan suara dalam dia pun bertanya, Nona, apakah engkau tahu kemana perginya Ye Upia Lem setelah melarikan diri dari tempat ini? Perempuan berkerudung itu segera tertawa dingin. Heeh, 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 hon Siongki engkau sebut aku sebagai Nona, apakah kau sudah tahu kalau aku bukanlah seorang perempuan yang pernah menikah? Mendengar sindiran tersebut merah padamlah selembar wajah anak muda itu saking jengahnya, untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus menanggapi perkataan tersebut. Seakan-akan sedang menyindir lawan berbicaranya, perempuan berkerudung itu kembali berkata, Han Siongki, sebut saja kau dan aku secara langsung, bukankah sebutan itu jauh lebih enak kedengarannya daripada sebutan Nona atau sebutan lainnya Han Siongki semakin tergagap lagi setelah mendengar sindiran tersebut, tapi setelah termenung sebentar akhirnya sambil tebakan mukanya dia berkata, apakah engkau tahu kemana larinya Tian Chee Kau Chu setelah kabur dari sini? Tau bersediakah engkau menerangkan rahasia tersebut kepadaku? Kembali pemuda itu berkata, Tentu saja boleh, cuma kita harus mengundurkan diri lebih dahulu dari lembah Lian Huan Tau ini setelah perempuan tersebut berkata demikian maka dengan perasaan apa boleh buat Han Siongki mengangguk? Baiklah kalau memang begitu katanya. Kepada pengemis dari selatan serta kawanan jago lainnya yang berkumpul di sana dia berseru. Engkau tua, saudara sekalian, ayolah kita bersama-sama mengundurkan diri lebih dulu dari sini, di bawah komando pengemis dari selatan, maka semua jago perselatan yang menyerbu masuk ke lembah Lian Huan Tau dari pelbagai arah itu pun sama-sama berkumpul untuk kemudian bergerak menuju ke luar lembah. Setelah semua jago berangkat, Han Siongki berpaling ke arah Cui Hoa Sian Cusraya ajaknya pula, Nona Ting, mari kita melakukan perjalanan bersama-sama, tidak keberatan bukan tentu saja sahut Nona Ting Hong. Kata-kata tentu saja itu kedengarannya agak menyolok ini membuat perasaan Han Siongki sedikit bergerak. Tapi dia tidak mempersoalkan lebih jauh menyusul di belakang pengemis dari selatan beserta rombongan, berangkatlah mereka menuju ke luar lembah. Setelah menempuh perjalanan beberapa li, tiba-tiba dengan kuping berkerut Han Siongki berpaling kepada Gosyao Bi sekalian, ujarnya, Suci, Adik Bi kalian berangkatlah satu langkah lebih dulu, nantikan aku di luar lembah. Sute apa yang hendak kau lakukan lagi? Kalian berangkat sajalah ke luar lembah. Aku cuma pergi sebentar saja, sejenak pasti sudah menyusul kamu semua. Tidak menanti jawaban lagi di alantes putar badan dan balik menuju ke arah markas besar perkumpulan. Besar perkumpulan Tian Cekau, ternyata telah menemukan bahwa perempuan berkerudung yang misterius itu tidak turut serta bersama mereka. Maka karena rasa tercengang dan ingin taunya dia pun berangkat kembali menuju ke markas untuk mengetahui apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Belum lagi Han Siongki berjalan balik menuju ke markas, tiba-tiba di hadapan matanya nunjauh di depan sana terbiaslah selapis cahaya api yang berkobar dengan hebatnya hingga menjulang tinggi ke angkasa, jalan di depan sana telah terjadi kebakaran hebat. Menyaksikan apa yang terbentang di depan matanya, pemuda itu lantas teringat dengan ucapan dari perempuan berkerudung sebelum mereka berlalu tadi, segera pikirnya, jangan-jangan kobaran api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran itu adalah hasil dari perbuatannya. Tapi, belum habis singatan tersebut melintas ketika dilihatnya anak buah perkumpulan Tian Cekau sedang melarikan diri terbirit-birit ke sana kemari, rupanya kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba itu telah memaksa kawanan jago dari Tian Cekau yang semula pada menyembunyikan diri terpaksa harus munculkan diri guna menyelamatkan jiwa masing-masing. Dengan kilatan matu yang buas Han Siung Ki memandang sekejap suasana kebakaran yang sedang berlangsung di hadapan matanya itu, kemudian sambil mementak ia menerkam ke muka, setiap jago musuh yang dijumpainya segera dibantai secara kejahannya dalam waktu singkat berpuluh-puluh sosok mayat telah tergelepar di tanah. Tapi aneh sekali, sepanjang perjalanannya berjalan balik ke markas, bayangan tubuh dari perempuan berkerudung itu tetap lenyap tak membekas, jangan ditemukan, malahan bayangannya pun tidak. Dalam sekejap mati seluruh bangunan markas besar perkumpulan Tian Cekau yang megah dan anggun itu sudah dimakan jago merah, kebakaran yang kian hebat menghabiskan semua barang yang berada di tempat itu. Perkumpulan terbesar dan termegah di kolong langit dewasa ini telah musnah oleh kebakaran yang maha besar, agaknya perkumpulan itu memang sudah ditakdirkan musnah menjadi abu. Oleh karena Han Siongki tidak berhasil menemukan apa yang dicari, terpaksa dia balik keluar lembah dengan kecepatan kilat. Hebat sekali kebakaran yang sedang berlangsung waktu itu, asap hitam sampai membumbung ke angkasa dan menyelimuti semua lembah tersebut hingga suasana jadi gelap. Waktu itu semua jago sedang menantikan kemunculannya dengan hati yang cemas, ketika akhirnya Han Siongki munculkan diri, semua orang menjadi amat gembira, diantaranya tentu saja Goh Siongki yang paling senang melihat kemunculan anak muda itu. Mulut lembah Lian Huan Tau telah berubah menjadi bukit mayat lautan darah, tak usah diragukan lagi itulah akibat dari perintah yang diturunkan Han Siongki kepada sepasang siluman hitam putih. Cepat si anak muda itu maju menghampiri pengemis dari selatan dan memberi hormat kepadanya sesampai dia di sana, ujarnya kemudian dengan perlahan. Engkau tua, bukankah tempoh hari aku pernah berpesan kepadamu agar mencarikan jejak seorang perempuan yang bernama Ting Hang? Sekarang ku tarik kembali permohonan tersebut. Kenapa pengemis tua yang merupakan tiang lo dari perkumpulan Ketang ini bertanya keheranan? Sebab gadis yang kucari itu kini telah kutemukan jejaknya titik. Seriaya berkata sorot matanya lantas memandang sekeliling tempat itu untuk menemukan jejak Ting Hang, tapi aneh sekali, ternyata jejak Cui Hoa Sian Ju Ting Hang juga tidak berada di sana, hal ini membuat hatinya diam-diam merasa sangat gelisah, andai kata Ting Hang pergi dan tak kembali lagi, kemana dia harus mencari kembali jejak darah itu? Dan bagaimana pula pertanggungan jawabnya terhadap si jelek dari Sian Ju sebab bagaimanapun dia telah berjanji sendiri kepada perempuan itu bagaimanapun yang terjadi nona itu harus dihantar sampai kehadapan ibunya. Sementara si anak muda itu masih melamun si dewa yang berjalan dalam tanah telah tertawa cekikikan sambil menekuk bahu Hon Siongki ujarnya. Siaw Lote, maafkanlah aku pun tidak bisa menemani engkau terlalu lama di sini, aku hendak pergi duluan ye aaa loko apakah sampai sekarang engkau masih berdiam dalam gudang arak di bawah tanah itu? Sapa Han Siongki juga sambil tertawa tergelak menahan gelinya? Hehehe betul, aku masih ada di situ Hon Siongki ujarnya, bila ada urusan mau cari aku, datang saja ke rumahku dan sekali panggil pasti aku akan segera munculkan diri berbicara sampai di situ. Dia lantas berpaling sambil ulapkan tangannya kepada si pengemis dari selatan katanya, Pengemis tua, bila kau punya kegembiraan untuk berkunjung ke rumah, jangan lupa membawa beberapa ekor ayam panggang, kita berpesta pora di sana sampai mabok beberapa hari setuyuh bukan ketika kata-kata yang terakhir itu diucapkan keluar, tubuhnya sudah berada beberapa kaki jauhnya dari tempat semula. Sepeninggal si cebol yang suka berjalan di bawah tanah itu, dengan alis matu yang berkernyit, pengemis dari selatan baru menatap pemuda kita katanya, Saudara cilik, aku dengar Tian Chee Kau Chu berhasil melarikan diri dari cengkeramanmu. Ya, dia berhasil kabur maaf, semuanya itu adalah salahku yang terlalu gegabah sehingga dia berhasil kabur lewat jalan rahasia, Meski demikian, kenapa perempuan berkerudung yang misterius itu telah berjanji akan memberitahukan kemana kaburnya bangsa tua tersebut? Apakah engkau perlukan kekuatan dari pihak kaipang kami untuk bantu melakukan penggeledahan? Tanda petik, aku rasa hal ini tak perlu dilakukan lagi, terima kasih banyak atas kesediaanmu kalau memang engkau tidak membutuhkan bantuan dari kami semua lagi, Baiklah kalau begitu biar aku si pengemis tua mempersilahkan rekan-rekan sealiran kita untuk berangkat dan kembali ke rumahnya masing-masing Memang ada baiknya sahabat sekalian kembali ke rumahnya masing-masing, sebab perkumpulan Tian Chee Kau telah berhasil kita tumpas, markas besarnya yang megah juga telah terbakar jadi abu, Semoga tak lama kemudian partai-partai dan perkumpulan-perkumpulan yang pernah tertindas di masa lalu, sekarang bisa tumbuh dan berdiri kembali Saudara Cilik, pengemis dari selatan lantas menyela. Aku rasa aku si pengemis tua juga harus pulang ke markas lebih dulu, Iya, aku hampir lupa kapan kau undang aku semua untuk minum arak kegiranganmu. Mendengar pertanyaan tersebut, Gos Yaubi yang berada di sisinya jadi malu sekali, dengan wajah merah padam diatundukan kepalanya rendah-rendah. Han Siongki sendiri segera tertawa getir. Engkau tua sahutnya asal dendam kesumat yang Siawte tuntut sudah berhasil mendapat penyelesaian, pasti akan kukirim orang untuk mengundang kehadiran kalian semua, ha-ah, 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 baik-baiklah, kalau begitu sampai jumpa di lain waktu maka berangkatlah pengemis dari selatan memimpin rombongan jago-jago silatnya meninggalkan tempat itu. Suatu pertarungan yang menggetarkan langit dan bumi pun berakhir sampai di situ, suasana di sekeliling mulut lembah pulih kembali dalam keheningan. Sekarang, di sana hanya tinggal Han Siongki, sepasang siluman hitam putih, Kogo Ancun dan Go Siawbi lima orang. Kogo Ancun yang selama ini hanya berdiam diri belaka, tiba-tiba berkata dengan ada berat hati, Sute, sekarang adik Bi sudah sehat kembali dan terlepas dari segala ancaman marah bahaya, itu berarti aku harus mohon pamit. Bila di kemudian hari ada kesempatan, harap engka suka berkunjung ke tebing Kiyu Cisan untuk bermain Han Siongki mengangguk dengan sedih, lantaran persoalan dari adik Bi, aku membuat Suci harus berlarian ke sana kemari dengan susah payah, kejadian ini benar-benar membuat hatiku tak enak Suci, aku tak bisa mengatakan lain kepadamu kecuali rasa terima kasihku yang amat besar atas kebaikanmu. Di kemudian hari bila ada kesempatan aku pasti akan mengunjungi subuh setelah itu Kogo Ancun juga menyampaikan beberapa pesan kepada Go Siawbi, setelah itu baru berpisah dan berangkat kembali ke bukit Kiyu Cisan menanti bayangan punggung dari Kogo Ancun pun ikut lenyap dari pandangan mata, Go Siawbi baru berkata, Engkoh Ki, bukankah engka sedang mencari diri Cui Hoa Sianju Tinghang mula-mula Han Siongki agak tertegun, menyusul kemudian dia pun mengangguk. Ye, benar bagaimanapun juga, perempuan itu ku cari sampai dapat, sebab ketika aku memohon obat mustika si Miyakim Wan dari ibunya tempoh hari, aku telah berjanji kepada si jelek dari Sin Ciu untuk menemukan kembali putrinya dan menghantar kembali ke Go Siawbi di bukit Ciong San, Engkoh Ki katanya kembali. Aku lihat persoalan ini, bukankah suatu persoalan yang sederhana, heh, apa maksudmu dengan perkataanmu, pemuda itu berseru dengan wajah keheranan. Aku lihat dia sudah jatuh cinta kepadamu dalam pandangan yang pertama. Mendengar jawaban tersebut, Han Siongki segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 adik bi, engkau memang pandai sekali bergurau tidak aku sama sekali tidak bergurau, dan aku harap engkau mengakui bahwa seorang gadis seringkali jauh lebih lihai dalam soal pengamatan terhadap gerak-gerik seseorang daripada seorang pria, mau percaya atau tidak terserah pada dirimu sendiri, tuh dia berada di sana, cepatlah pergi ke sana untuk menemukannya, mengikuti arah yang ditunjuk oleh Go Siawbi tersebut. Han Siongki segera berpaling bertul juga tak jauh dari hadapannya terdapat sebatang pohon besar dan di balik pohon itu secaca lapat-lapat tampak sesosok bayangan merah berdiri di sana. Maka tanpa berpikir panjang lagi di alantes menghampiri batang pohon tersebut. Sedikit pun tidak salah, di belakang pohon benar-benar berdiri seorang gadis dan gadis itu bukan lain adalah Cui Hoa Sian Cusi Dewi cantik bunga Cui, tinghang adanya. Sekali melompat Han Siongki telah tiba di hadapannya, tapi ketika menyaksikan mimik wajahnya pada waktu itu, seketika itu juga Han Siongki berdiri tertegung dengan perasaan amat terkejut. Ternyata wajah gadis ini sudah basah oleh noda air mata, kiranya ia bersembunyi di situ karena sedang menangis terisak dengan amat sedihnya. Nona Ting dia pun menyapa. Tinghang menyekai rematanya dan berpaling. Aku tahu engkau datang untuk menyeret aku pulang, aku tahu engkau hendak membawa aku pergi menghadap ayah dan ibuku, bukankah begitu bisiknya dengan pedih? Han Siongki tertawa jengah, Nona Ting, apakah kau tega membiarkan ayah dan ibumu setiap hari merindukan dan memikirkan dirimu? Apakah engkau tidak kasihan melihat penderitaan mereka berdua tentang soal itu? Aku tahu, kalau sudah tahu, hal ini jauh lebih baik lagi tukas Han Siongki cepat. Tapi Tinghang segera gelengkan kepalanya berulang kali. Jangan keburu bersenang hati lebih dahulu katanya wahai manusia bermuka dingin, tentunya kau belum melupakan tentang sebuah persoalan yang pernah kau sanggupi bukan sebuah persoalan yang pernah ku sanggupi? Persoalan apakah itu Han Siongki makin tertegun? Tentu kau masih ingat bukan, sewaktu hendak masuk ke lembah Lian Huan Tau, engkau telah berjanji akan memenuhi sebuah syarat yang kuminta, tentunya kau tidak berusaha untuk mengingkari janji yang telah kau katakan sendiri bukan? Oh, kiranya soal itu tentu saja, tentu saja aku tak akan mengingkari janji yang pernah ku ucapkan. Nona Ting segera katakanlah apa permintaanmu itu, asal permintaan tersebut bisa kulakukan pasti akan ku penuhi dengan segera. Dan pasti kau akan melaksanakan dengan segera. Tinghang segera menegaskan. Soal ini, tentu saja. Permintaan apapun, gadis itu sekali lagi menegaskan kata-katanya. Suatu firasat melintas dalam benak Han Siongki, tapi saat ini keadaan ibaratnya nasi yang telah menjadi bubur, terpaksa dengan keraskan hatinya dia mengiakan, tentu saja. Sekulum senyum yang manis dan hangat seindah bunga mawar yang mekar di musim semi tersungging di ujung bibirnya, sambil tersenyum malu-malu tiba-tiba gadis itu bertanya, Han Siongki, cintakah engkau kepada ku ucapan yang belak-belakan dan langsung itu menyinggung ketujuan ini. Seketika itu juga membuat Han Siongki berdiri terbelalak dengan mulut melongot, untuk sesaat lamanya dia tak mampu berkata-kata, akhirnya setelah gelagapan sendiri setengah harian lamanya, dia baru mampu bertanya, Nona, apa, apakah itulah permintaanmu? Apakah itulah syarat yang kau ajukan? Jangan kau persoalkan tentang masalah ini, katakan saja kepadaku, cintakah engkau kepadaku tentang soal ini, tidak cinta sedikit pun tidak mencintaiku? Tanda tanya Nona itu mendesak lebih jauh. Han Siongki tertawa getir, aku telah dijodohkan ibuku dengan seorang gadis, selain daripada itu aku pun, kan masih ada seorang gadis yang betul-betul kau cintai dengan setulus hatimu yang bernama Tong Hong Hui, tapi kemudian ia telah mati bukan sambung tinghang cepat. Paras muka Han Siongki berubah hebat, secara beruntun dan mundur tiga langkah ke belakang. Perasaan anak muda itu betul-betul kaget bercampur tercengang, dia tidak habis mengerti kenapa Cui Hoa Sianju Ting Hang bisa mengetahui dengan begitu jelas bahwa hatinya benar-benar sangat mencintai Tong Hong Hui, bahkan mengetahui pula bahwa Tong Hong Hui telah mati, padahal perkenalannya dengan gadis itu baru berlangsung tidak sampai setengah harian lamanya. Sementara dia masih melamun, Ting Hang telah melanjutkan kembali kata-katanya, meskipun secara resmi Gau Siao Bdi adalah istrimu yang sah, tapi aku tahu bahwa engkau sama sekali tidak mencintainya dengan hati yang bersungguh-sungguh. Han Siongki semakin kaget bercampur tercengang sehabis mendengar perkataan itu, sekali lagi dia mundur satu langkah lebar, ke belakang, teriaknya dengan penasaran, siapa yang bilang kalau aku tidak mencintai istrinya? Bab 102. ENGKAU mencintainya karena berdasarkan peraturan, kau cinta karena ingin menjadi anak yang berbakti ingin mengikuti, adat karena dia sudah menjadi calon istrimu lagi pula ibumu yang menjodohkan, maka terpaksa untuk menjaga nama kau mengawininya, bukankah begitu HMMM bila kau menyangkal itu berarti bahwa engkau sedang menipu dirimu sendiri setiap patah kata yang diucapkan Ting Hang, seakan-akan pukulan martil yang menghajar hati Han Siongki, tak kuasa lagi peluh dingin membasai sekujur badannya. Kau, kau, berdasarkan apa engkau berani mengatakannya begitu serunya kemudian tergagap. Apa yang ku dasarkan? Tentu saja aku berbicara berdasarkan kenyataan Nona Ting, katakan saja terus terang, apa maksud dan tujuanmu yang sebenarnya mengucapkan kata-kata seperti itu maksud dan tujuanku. Tentu saja aku dapat berbicara demikian karena aku cinta kepadamu. Keterus terangan dan keberanian gadis itu bicara secara belak-belakan membuat Han Siongki jadi tersipu dan menjadi malu sendiri. Cui Hoa Sian Ju Ting Hang, bukannya seorang gadis yang tidak cantik, potongan badannya juga tidak kalah dengan potongan badan dari Goh Xiao Bi, akan tetapi kecantikan wajah seseorang bukanlah merupakan faktor terpenting bagi suatu cinta, apalagi Han Siongki adalah seorang pemuda yang angkuh dan tinggi hati. Setelah semua perasaan cinta kasihnya dilimpahkan kepada Tong Hong Hui, ia merasa bahwa sepanjang hidupnya sekarang tak mungkin akan mencintai gadis lain walau gadis itu memiliki kecantikan bakbida dari dari kahyangan. Bu Yung Tai, perempuan paling cantik di kolong langit untuk masa itu pun tidak berhasil menundukkan hati anak muda ini, apalagi hanya seorang gadis muda seperti Ting Hang, tentu saja pengharapannya itu tak akan menghasilkan apa-apa. Engkau cinta kepadaku akhirnya si anak muda itu kembali bertanya dengan lirih, Yeaa, aku cinta kepadamu tapi, apakah Nona Ting mengetahui bagaimanakah jalan pikiranmu pada saat ini, bukankah engkau tak akan mencintaiku ucap Ting Hang sambil mencibirkan bibirnya. Tepat sekali perkataan dari Nona Ting, Oh, kalau cuma perkataan itu sih tak menjadi soal, toh aku mempunyai hak untuk mengajukan satu permintaan dan engkau telah menyanggutinya, sekarang Gao Xiaobi sudah kembali ke sisimu dengan aman. Aku rasa tentunya engkau tidak akan mengingkari janji yang telah kau ucapkan sendiri. Bukan tercekatlah hati Han Xiongqi setelah mendengar perkataan itu, ia tahu tak mungkin baginya untuk menghindari kejadian tersebut, maka dengan sikap apa boleh buat dia berkata, Nona Ting, apakah kau menggunakan hal ini sebagai pertukaran syarat dengan sendiriku mungkin juga begitu, mungkin juga tidak kau harus mengatakannya lebih dahulu. Apakah janji yang pernah kau ucapkan tempoh hari sampai sekarang masih berlaku setiap patah kata yang diucapkan oleh seorang laki-laki sejati tak akan diingkari kembali, tentu saja setiap patah kata yang kuucapkan tetap berlaku bagus, seru Ting Hang kemudian, Wahai Han Xiongqi, kau anggap aku benar-benar telah jatuh cinta kepadamu. Pertanyaan yang balik diajukan kepada anak muda itu kontan membuat Han Xiongqi tertegun, bagaimanapun juga ia tak berhasil untuk menebak jitu maksud dan tujuan yang sebenarnya dari lawannya ini. Sementara itu Ting Hang masih menengadah sambil tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya, Haaah, 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 haaah. Han Xiongqi legakanlah hatimu, aku Ting Hang masih belum termasuk seorang perempuan tak tahu malu yang mengemis cinta kepadamu. Aku tahu cinta antara muda muda harus berkembang secara alami harus muncul dari hati yang jujur, Cinta tak akan mungkin diperoleh dari suatu pemaksaan atau suatu pengemisan yang memalukan, bila seorang mengerti apa anti cinta yang sebenarnya, maka dia tak akan memilih care semacam itu untuk mendapatkan cintanya, cinta semacam itu hanya akan mendatangkan penderitaan dan siksaan belaka daripada suatu kebahagiaan dan aku rasa aku tak sudi mendapatkan cinta yang penuh dengan siksaan dan penderitaan semacam itu, aaaai, sungguh tak kusangka nona Ting adalah seorang gadis yang berpandangan luas, kalau begitu pun aku dapat berlega hati kata Han Xiongqi kemudian sambil menghembuskan napas panjang aku tidak menerima ucapan semacam itu, terimalah kembali kata-kata sanjungan itu baik kalau begitu. Harap nona Ting segera mengajukan syaratmu, sebab aku tak dapat menunggu dirimu terlalu lama lagi sementara pembicaraan antara mereka berdua masih berlangsung, diam-diam tanpa menimbulkan jejak suara pun, tampak sesosok bayangan manusia menyusup keluar dari tempat persembunyiannya dan berlalu dari sana. Siapakah orang itu? Tak seorang pun yang tahu dalam pada itu Ting Hang telah berkata dengan wajah yang bersungguh-sungguh, syarat yang hendak kewajukan sebenarnya kurang begitu menyenangkan bagimu, tapi, yaaa apa boleh buat tak usah berputar-putar lagi, apapun syaratmu itu ayolah cepat utarakan secara terus terang, aku minta engkau bersedia menghapuskan janjimu dengan ibuku, sanggup bukan? Kenapa Han Siongki bertanya dengan wajah tercengang dan perasaan tidak habis mengerti, sebab sampai detik ini aku masih belum suka berjumpa muka dengannya, aku pun belum ingin pulang kembali ke rumahku di gunung salju yang sepi dan jauh dari keramaian dunia. Han Siongki sebera menolak sambil gelengkan kepalanya. Tidak aku tak bisa penuhi kehendakmu itu paras muka Ting Hang seketika itu juga berubah hebat, serunya dengan suara yang dingini ingatlah baik-baik manusia sihan, apa yang kuajukan sekarang merupakan sebuah syarat yang harus kau penuhi, bukankah telah kau katakan tadi bahwa perkataan yang telah diucapkan oleh seorang laki-laki sejati untuk selamanya tak dapat dirubah kembali, apakah engkau menyesal dengan janjimu justru karena aku tak ingin mengingkari janji, justru karena aku harus memegang teguh ucapan dari seorang laki-laki, maka aku tak dapat mengingkari janjiku kepada ibumu.